Orang itu kalau belum nikah, strateginya syaitan apa? Menjadikan setiap pertemuan dan perjumpaan itu indah. Makanya perhatikan orang kalau pacaran. Orang kalau pacaran itu, Masya Allah, ngobrol saja terasa nikmat. Makanya kekurangan itu selalu tidak terlihat kalau orang itu kemudian belum nikah. Makanya orang yang susah dikasih nasihat itu apa? Orang yang jatuh cinta, itu susah dikasih nasihat. Orang yang hitam loh, enggak apa-apa, yang penting manis. Karena dia susah dikasih nasihat. Itu perempuan akhwat itu cerewet loh, enggak apa-apa. Enak malah kemudian kayak radio online. Kenapa semuanya tampak indah? Karena setan kemudian mendapati mereka belum menikah. Dijadikan pertemuan mereka itu indah. Intinya nanti sampai puncaknya itu apa? Supaya mereka bisa berzina sebelum pernikahan. Ada ikhwan akhwat yang belum nikah. Masya Allah, kalau ikhwan belum nikah, nikahlah ikhwan. Dajjal mau muncul untuk belum nikah juga. Ayo nikah.